Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa Di video kali ini saya akan membuat bubur singkong rasa pandan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Dapur Serba Bisa Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama kita siapkan singkong Ini saya menggunakan 1 kg singkong berat bersih setelah dikupas kulitnya ya Kemudian ini diparut Dan kita masukkan ke dalam wok pan atau panci antil lengket Tambahkan dengan 300 gr gula pasir 1 sendok teh garam 500 ml santan keketalan sedang 500 ml air jus pandan ini saya peroleh dari 500 ml air ditambah dengan 10 lembar daun pandan 10 lembar daun suji, kemudian kita blender, kita saring, kita ambil airnya aja ya Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata Kalau misalnya nggak mau pakai jus pandan atau nggak ada daun pandannya Boleh pakai pasta pandan ya, kemudian ditambahkan dengan 500 ml air Setelah tercampur merata, kemudian kita nyalakan api kompornya Kita masak menggunakan api kecil aja Agar semua gula putihnya itu larut sempurna ya Jangan terlupa untuk terus diaduk-aduk karena ini lama-kelamaan akan menggumpal Agar nggak mudah basi, bubur singkong ini kita masak sampai benar-benar tanak Ditandai dengan bubur singkong ini mulai mengental, kemudian mengkilat, dan meletup-meletup Bisa dilihat, ini sudah mulai mengental, terus kita masak dan kita aduk ya Dan ini sudah mulai mengkilat Kita tunggu sampai meletup-meletup, tandanya itu sudah benar-benar tanak Bubur singkongnya sudah meletup, ini tandanya sudah cukup tanak, kemudian ini kita angkat Sekarang kita membuat kuah santan kentalnya, siapkan 500 ml santan Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh garam 2 sendok teh tepung maizena Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata semua tepung maizena itu larut Tambahkan dengan 1 lembar daun pandan Kemudian kita nyalakan api kompornya Kita masak menggunakan api sedang saja agar santannya itu tidak pecah Jangan lupa untuk terus kita aduk-aduk ya Kita masak santan sampai mendidih dan meletup-meletup Santannya sudah matang, sudah mendidih meletup-meletup, kemudian segera kita angkat Nah ini bubur singkong yang sudah saya masukkan ke dalam mangkuk Kemudian ini akan saya tambahkan dengan secukupnya santan Sesuai selera ya untuk kuah santannya Kalau mau dibuat ide jualan juga boleh Kita masukkan bubur singkongnya ke dalam cup twinwall Dengan ukuran sesuai selera ya Nah ini hasilnya kelihatan ya Ini harum banget, harum pandan dan gurih Saya akan cobain gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget ya Gurih, lembut, aroma pandannya itu benar-benar berasa Dipadu badankan dengan gurihnya santan Rasa singkong pandan itu benar-benar enak banget ya Ini cocok buat cembilan keluarga Buat ide jualan ini enak banget ya Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya Terima kasih Terima kasih